Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The best channel lover yang tercinta Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang Penggunaan Microsoft Excel Dari mulai tinggal paling dasar Yaitu penggunaan interface Sampai dengan penggunaan data Secara sederhana Dengan berbagai alternatif Cara yang dapat membuat Penggunaan data kita menjadi lebih mudah Dan lebih cepat Untuk yang pertama Kita akan buka Microsoft Excel Dari Torchart Kita bisa klik dua kali Sekarang sudah muncul tampilan Excel Kita akan mengenalkan Yang pertama yaitu Toolbar Toolbar terdiri dari File Home Insert Pack layout Formula Data Review Dan view Di bawah sini ada Subtool bar Kemudian ini adalah A1 merupakan Nama dari Cell yang aktif Kemudian ini kita bisa Mencantumkan nama Formula bar Di sini Kemudian huruf A Sampai Huruf kesekian ini Adalah Nama-nama kolom Sedangkan untuk Baris Yaitu Nomor 1 Sampai dengan Kesekian Untuk yang pertama Yaitu File Dari File Jika kita klik File Maka kita akan Mempunyai beberapa fungsi Yang pertama Shift Untuk Menyimpan data Yang kedua Save As Untuk menyimpan balik data Kemudian ada Open Ini kita gunakan Untuk Membuka File Yang telah kita simpan Dalam folder Kemudian Close Kita gunakan Untuk menutup Kemudian ini ada Info Recent Move Move Ini kita gunakan Untuk membuka File baru Kemudian Print Print kita gunakan Untuk mencetak Hasil Dari data-data kita Ada Save Stand Send Ini untuk Memirimkan email Kemudian Kemudian Ini ada Help Option Ini untuk Menyetting Kemudian Untuk yang kedua Yaitu Home Home ini Disini Kita akan Ada Paste Cut Copy Format Finder Cut Adalah Untuk Memotong Kemudian Copy Untuk Menyalin Dan paste Untuk Mempaste Copy Atau cut Yang kita Kerjakan Tadi Kita bisa Menyetting Huruf Dan font Disini Kemudian Warnanya Kemudian Ada Insert Insert Disini Kita Bisa Mengenal Untuk Pivot Tabel Penggunaan Tabel Pivot Ini Kita Untuk Summaries Perhitungan Data Kemudian Kita Bisa Insert Picture Atau Gambar Kemudian Untuk Illustration Shapes Ini Kita Untuk Membangun Menggambar Bangun Yang kita Tandaki Seperti Ini Kemudian Di kolom Chart Kita Bisa Membuat Diagram Atau Grafik Sparkling Ada Filter Links Text Kita Bisa Membuat Text Sesuai Dengan Keinginan Kita Kemudian Simbol Ini Kita Bisa Insert Simbol Sesuai Dengan Keinginan Kita Kemudian Ada Pack Layout Pack Layout Disini Kita Bisa Menyetting File Atau Lembar Kerja Kita Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Seperti Margin Orientation Atau Page Halaman Halaman Yang Kita Inginkan Kemudian Ada Size Kemudian Ini Ada Skala To Fit Seed Option Range Range Kemudian Kita Ada Formula Formula Ini Kita Gunakan Untuk Menghitung Data Data Kita Kemudian Ada Data Data Ini Terdiri Dari Gate External Data Ada Connection Short 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 And Filter Ini Short Ini Untuk Mengurutkan Data Data Yang Kita Punya Kemudian Ada Data Tools Dan Outline Kemudian Ini Ada Review Ini Kita Untuk Seperti Cek Spelling Research Maupun Pishowars Kemudian Ini Ada Comments Dan Change View Kita Bisa Lihat Disini Ada World View Show Zoom Window Maupun Macros Demikian Untuk Pengenalan Toolbar Toolbar Di bawah Sini Kita Akan Melihat Ada Seat Satu Seat Dua Seat Tiga Ini Merupakan Worksheet Pada Umumnya Standar Dari Satu Atau Lembar Kerja Terdiri Dari Ada Tiga Seat Untuk Menambahnya Kita Bisa Klik Insert Worksheet Disini Kita Klik Ini Akan Menambah Worksheet Demikian Pengenalan Untuk Microsoft Excel Semoga Bermanfaat Demikian Pembahasan Tutorial Pada Kesempatan Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Pekanan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh